Intro Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polde di Prasetyo Belusukan di ruas jalan kota Palangkaraya Yang menarik di saat belusukan itu Kapolda memborong habis dagangan dua pedagang bakso Diselah belusukan sembari membagikan bantuan sosial Bagi masyarakat terdampak PPKM Dan juga mengawasi jalannya patroli gabungan TNI Polri Skala Besar pada Jumat Malam 23 Juli 2021 Kapolda Kalimantan Tengah menghampiri gerobak pedagang bakso Yang masih berjualan pada malam hari Saat ditanya tentang dagangannya yang belum habis Tak tanggung-tanggung, Kapolda memborong habis dua gerobak pedagang bakso Yang berada di jalan set Aji, kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Aksi ini sebagai bentuk bantuan terhadap pedagang UMKM Dikalah perpanjangan PPKM Serta dalam rangka Menggerakkan roda perekonomian masyarakat Yang terdampak pandemi COVID-19 Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut Perintah Kapolri Untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM Yang pertama memang masyarakat yang berdampak pandemi COVID-19 Ya tim itu nanti ke selum-selum area Masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan Yang selain itu kita juga Yang berdagang-berdagang kecil UMKM lah Ini yang kita juga perhatikan juga Biar jangan sampai larut malam Mereka menjajakan dagangannya Kita bantu juga untuk menggerakkan usaha mereka Biar ekonomi terperjalan Ya ini salah satunya kita untuk menggerakkan Ekonomi UMKM kita Kasian juga kalau misalnya malam-malam gini Ya nanti tingkat risikonya terpapar COVID-19 Juga akan semakin tinggi Makanya kita borong Biar segera pulang ke rumah Usai memborong habis dagangan bakso Kapolda Kalteng memberikan bantuan sosial secara langsung Untuk pulang, dirahat di rumah Jangan malam-malam Yang satu ada Sekarang ini di borong Pak Polis ini gimana komentarnya? Ya Alhamdulillah lah Bisa pulang cepat Ini pulang cepat ya? Iya Diborong habis tadi ya? Iya Mas, selama BPKM penurunan gak sih pendapatan ini? Ya kadang turun, kadang naik Tergantung tuatannya Sehari dapat berapa mas? Dapat 130, kadang Tergantung sih Kalau normalnya biasanya dapat berapa? 200 Sedikitnya 1.400 paket sembako Dibagikan kepada masyarakat terdampak Di 14 kabupaten kota Sekali Mata Tengah Polda Kalteng dan seluruh jajaran serentak Melaksanakan patroli gabungan skala besar Dari kota Palangkaraya, Kalimata Tengah Surya Adi Winata Melaporkan Makini Surya Adi Burnes Dili Dili Terima kasih.